Bismillahirrahmanirrahim Sama-sama warga negara Indonesia Dia tidak buat masalah Tidak usah diganggu Dia harus kita tetap Berikan haknya sebagai Sama warga negara Santun baik, dia tetangga kasih haknya tetangga Dia kerabat, kita sedar turahim Dia orang yang kita tidak kenal, kita dakwahi Memang ada haknya Kata Nabi SAW Siapa yang mengganggu dhimmi Maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat Nabi SAW larang kita mengganggu Orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam Dan Islam juga mengajarkan kita selalu adil Kalau ada satu orang kafir Buat masalah di satu lokasi Maka dianya yang dikejar untuk dihukum Bukan semua orang kafir dihukum Kan gitu ya Seperti kasus Myanmar Myanmar sekarang orang Islam dibantai segala macam Harusnya buat Islam Menyerang di sana Hukum itu orang-orang yang mengganggu muslimin Tapi jangan ganggu orang yang sama Agama mereka di Indonesia Dia tidak buat masalah di Indonesia Harus kita berlaku adil Tidak boleh ini Pernah terjadi subhanallah Di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih Rupanya di daerah Beberapa wilayah Eropa Itu umat Islam dibantai Lalu dia keluarkan fatwa Karena di daerah Spanyol Dibantai umat Islam Maka dia keluarkan fatwa Semua wilayah kekuasaan Islam Bantai orang kafir Begitu Karena dia jengkelnya Kok enak benar di sana masjid dibakar Rumah dibakar segala macam Maka Ditanya kepada mufti Waktu itu di Turki Maka beliau mengatakan Wahai amir mu'minin Allah mengajarkan kita keadilan Yang melanggar Yang dihukum Bayangkan kalau satu orang Indonesia Mencuri Lalu semua Indonesia Difonis pencuri Dan semua harus dipotong tangannya Kan gak mungkin Masa Di satu keluarga Lingkup lebih sepit lagi Ada satu yang buruk Masa semua keluarga itu buruk Kan gak mungkin Yang sedang salah itu Yang diperbaikikan Di satu perusahaan Ada satu pegawai korupsi Dianya yang salah Bukan semua perusahaannya Ada satu abri buat salah Bukan semua abrinya Satu orang Maka yang salah Begitu Islam ajarkan kan Maka itu harus difahami Gak boleh kita ceroboh ini Dan dalam jihad juga Ada syarat Gak boleh bunuh perempuan Gak boleh bunuh anak-anak Kecuali perempuan itu militan ya Kalau dia memang militer Berbeda Kayak sekarang banyak kan Tentara-tentara perempuan Memang dia dilatih Untuk membunuh Itu lain Dia masuk di kanca peperangan Jadi bukan orang yang datang Meramekan saja Kalau orang-orang kafir Quresh dulu Perempuan mereka bukan mahir perang Tapi mereka datang menari-menari Menyemangati Para prajurit Nah itu lain Itu ditawan saja Tapi kalau yang militernya lain Karena dia membunuh nanti Tapi tidak boleh bunuh umumnya perempuan Tidak boleh bunuh orang tua Tidak boleh bunuh anak-anak Tidak boleh rusak fasilitas umum Tidak boleh rusak tempat ibadah Tidak boleh membakar Orang bunuh pun bunuh dengan cara baik Tusuk mati selesai Tidak ada mutilasi Tidak boleh bakar Tidak boleh potong kupingnya Cungkil matanya Tidak boleh Ada dalam Islam Tetapi itu satu sisi Sisi yang lain juga Jangan lupa Memang itu ada dalam Islam Jangan juga orang Menganggap Oh tidak ada jihad itu Tidak boleh Ya itu Nabi SAW mengatakan Puncak daripada ke Islam adalah jihad Pada saat dibutuhkan Itu puncak keimanan Sampai beberapa orientalis mengatakan Jangan kalian lawan umat Islam dengan pedang Karena kalau kalian lawan Mereka punya konsep jihad Dan jihad akan terus membakar iman dia Sampai dia mati Kalau satu kali orang dapat jihad itu Yang benar Dia sudah semangat terus Karena yang dimotivasi adalah Surga mati syahid Surga bukan pulang Cukup lah sabda Nabi SAW Semua orang kalau mati Tidak berharap kembali ke dunia Kecuali orang yang mati syahid Bukan untuk kembali pada istrinya Pada anaknya Pada pekerjaannya Pada makanan favoritnya Kendaraannya bukan Kembali untuk mati Terbunuh lagi Alhamdulillah Tidak berharap kembali ke dunia Tidak berharap kembali ke dunia